Hai viewers, selamat datang di channel tau gak? Pasti kalian bertanya-tanya kenapa sih Cina suka membuat barang tiruan atau kawai? Yuk kita bahas hanya di channel tau gak? Sebelumnya, subscribe dulu ya guys Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia Ter apa? Ter banyak Cina memang bisa dikatakan sebagai negara paling produktif di dunia Tapi kenapa ya produknya banyak tiruan? Inilah alasan mengapa negara tirai bambu tersebut rajin memproduksi barang tiruan Satu, permintaan pasar Di analogi saja kita aja mau pake barang kawai Lu aja kali Ya dah gua Karena apa? Tidak semua orang memiliki uang yang cukup banyak untuk membeli barang yang mereka inginkan Jadi, ada sebagian orang yang memuliskan untuk membeli versi tiruan dari sebuah barang dengan alasan ekonomis Barang buatan Cina juga selalu mirip dengan versi aslinya Sebab itu, memakai barang tiruan dari Cina adalah solusi yang tepat Bagi orang-orang yang menginginkan suatu barang dengan harga yang lebih murah Dasar kere 2. Cina cerdas Apakah meniru merupakan kata yang tepat bagi Cina saat ini? Tidak, kata hanya meniru adalah konsep kusang dan singkat yang sudah tidak akurat lagi untuk menggambarkan industri Cina Apakah perusahaan Cina masih mengambil inspirasi dari kesuksesan perusahaan teknologi asing? Ya, masih Tapi, jika ingin sukses, perusahaan hampir dipastikan perlu menambahkan keunggulan yang sedikit berbeda atau perubahan serta inovatif untuk menyelesaikannya dengan pasar Contohnya aja nih, situs Weibo misalnya Sering digambarkan sebagai tiruan Twitter Namun, pada kenyataannya aplikasi tersebut berbeda dalam banyak hal Misalnya, membuat Weibo menarik bagi pengguna Cina yang ingin sentuhan sosial Yang memungkinkan pengguna menulis lebih banyak dan berbalas komentar Tiga, mentalitas dan hukum Mungkin karena mentalitas pedagang yang sudah mendarah daging di Cina Jika tujuan akhirnya adalah profit maksimal Buat apa susah-susah mencari konsep dagangan yang baru Terutama, kalau sudah banyak contoh ide sukses yang bisa dipinjam Dan nyatanya, prinsip ini masih berlaku di Cina Barang-barang tiruan dengan sedikit inovasi laku-laku saja Perusahaan Cina juga tampaknya tak takut jika dituntut menjeplak Dituntut ataupun membayar denda tidak apa-apa Yang penting untung duluan Empat, kreativitas Mereka menerapkan tiro produksi lalu jual dengan harga murah Mungkin hobi membuat barang bajakan dari Cina adalah bentuk lain dari kreativitas mereka Nah, ilmu dan inspirasi buat kalian nih Bayangkan, setiap tahun mereka bisa menciptakan ribuan jenis barang tiruan dan dijual ke seluruh dunia Tidak hanya di negara-negara Asia, mereka juga menembus bangsa pasar Eropa dan Amerika Meski sering diedek dan dilecehkan kualitasnya Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Cina menaik keuntungan yang cukup besar Buktinya, industri Cina semakin lama semakin maju Dan mereka sanggup memperkerjakan dutaan warganya dari industri abal-abal ini 5. Bukan menjadi yang pertama tapi yang terbaik Seperti lagunya Cinta Terbaik Menunggu dan meniru ide orang lain tapi mengeksekusinya secara lebih baik Justru menjadi jalan yang lebih aman dan lebih sukses Anda menghindari resiko yang tidak diketahui Sembari bebas menyeru Ide yang sudah berhasil Ungkapan tersebut berlaku di setiap pasar teknologi Namun mungkin paling berlaku di Cina Nah itulah 5 ilmu Cina yang bisa menjadi inspirasi kamu Inspirasi palalu yang ada kreativitas lu mati tau Sewot loh Bodo amat Ya guys jangan lupa subscribe channel bos gue ya Nekra subscribe tamangan kawan Terima kasih telah menonton